Gedeon Tengker Polda Metro Jaya untuk menjalani BAP tambahan atas laporannya terhadap Rita dan kedua anaknya Seperti diketahui, kasus ini tidak lagi hanya melibatkan Rita dan Gedeon Tapi juga kedua anak mereka, Caca Tengker dan Agita Yang dituding telah melakukan dugaan pemalsuan surat perceraian Namun sayang, layaknya agenda pemeriksaan sebelumnya Rita Amelia belum juga menunjukkan batang hidungnya Dan hadir secara langsung memenuhi panggilan polisi Aksi Rita yang lagi-lagi mangkir dari panggilan Memancing kekecewaan mendalam dari Gedeon Tengker Yang begitu berharap dapat segera menyelesaikan permasalahan hukum mereka Lantas benarkah Rita Amelia akan dijemput paksa bila sekali lagi mangkir dari panggilan polisi Om Gedeon sudah menjalani proses BAP tambahan Jadi untuk BAP sudah selesai Pertanyaan itu pertama itu kan biasa sehat Biasalah itu wajib ya harus ditanyakan Kurang lebih 6 sampai 9 Tapi itu kan hanya tambahan Tambahan itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan Dan ada juga pertanyaan yang mungkin belum ditanyakan Ya istilahnya masih mengganti Sebagai warga negara yang baik Dan kami sebagai pelapor tentunya harus memenuhi Undangan BAP tambahan Mungkin seperti saya katakan tadi bahwa Teman-teman penyidik masih merasa Ada yang kurang Ya atau perlu digali kembali Dan kelihatan tadi memang benar Ada yang terlepas ya Atau belum ditanyakan pada kali lalu Pemanggilan itu sudah dari kemarin-kemarin Karena saya pertimbangan Om sudah usia Dan tinggal di puncak Macet dengan pemilu Ini saya yang minta hari ini Saya yang minta Sementara teman-teman polda itu sebenarnya sebelum pemilu Sebelum pemilu itu teman-teman sudah kontak saya Teman-teman polda itu Bang kita agendakan yuk Pemeriksaan Saya ingin saya tanya Om Om bilang Aduh gue capek Gue udah usia Saya ingin kestahu dengan teman-teman bahwa Tolong dibantu Oh siap Bang Kita tunggu dari abang aja Kalau Om sudah siap Makanya kemarin Waktu dihubungi kembali Saya langsung bilang Om siap Om siap Hari Selasa tanggal 20 Kami datang Sampai hari ini Saya belum mendapatkan informasi apapun Mungkin menurut Om ada informasi apa Kalau perdata Itu kami sebagai kuasa hukum Mendampingi mewakili Ya kan Bisa Prinsipal gadir Karena sudah adanya surat kuasa Kami sebagai advokat Itu Berhak Maju ke tahap persidangan Dengan sendiri Karena kuasa yang sudah diberikan kepada kami Namun Kalau laporan pidana seperti ini Kami Di dalam bunyi surat kuasa itu Kami Mendampingi Mendampingi Dan Sifat dari penesihat hukum Atau pengecara Hanya Sebatas mendampingi Dan kami Dalam ruangan penyidikan Itu pasif Kalau kemarin Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Seperti adik-adik bilang Mereka acu dan lain sebagainya Itu haknya mereka Tapi kali ini Di polda Siapapun Siapapun Dipanggil dengan patut Tidak hadir Dua kali Kali yang ketiga Jemput Siapapun Nah Sekelas petua KPK aja Dipanggil datang Dan tersangka Di polda Metro Jaya Apalagi yang lain Nggak ada urusan Ini polda Metro Jaya Hanya sekedar Ngejak konten Kalau salah ya Salah Visa Belati Mau tau cerita Lebih dalam Tentang celebrity Dan publik figur Saksikan bersama saya Visa Putri Pukul 18.00 Hanya di Cumi Visit di CumiCumi.com Kasus ancaman pidana Yang kini menghantui Rita Amelia Dan kedua anaknya Yakni Caca Tengker Dan Agita Slavina Sendiri Bermula dari Laporan yang Diajukan Gideon Pada bulan Januari 2024 Silam Keputusan itu Diambil Gideon Sebagai bentuk Luapan kekecewaannya Atas aksi Dugaan Pemalsuan Surat Perceraian Yang dilakukan Mereka bertiga Ia menurut Pengakuan Gideon Ia diminta Menandatangani Sebuah surat Perceraian Pada tahun 2021 Celakanya Proses Perceraian Mereka berdua Telah rampung Pada tahun 2017 Ya seputar Surat itu Jadi masih seputar Surat yang Diduga kuat Diduga keras Yang Dipakai Di persidangan 2017 Namun Surat tersebut Dipakai Dibawa Diantar Oleh Nagita Slavina Dan adiknya Ke Om itu Menurut Pengakuan Om Pada saya Diantar Tahun 2021 Ya Sementara Cerainya itu 2017 Itu yang Om Sangat Sangat Menyayangkan Sudah mengetahui Di awalnya Dari Bujuk Raya Bahwa Papi Papi selama ini Minta harta Kalau papi mau harta Papi tanda tangan ini Untuk apa Ini yang nanti dibawa ke Mami Nanti Mami lihat Nanti kita yang ngurus semua Tentang Perceraian Semua itu Kita yang ngurus Nanti Papi Papa dapat Harta Hartanya Papa Nanti dibagi dua lah Pokoknya Kasarnya Dibagi dua Jadi Saya tekankan disini Bahwa Surat itu Sudah sempurna Datang Hanya Om Tinggal tanda tangan Jadi surat Sudah dalam bentuk itu Sudah ada metrainya Semua sudah lengkap Hanya tinggal tanda tangan Harapannya Ya mohon didoakan Agar cepat selesai Diproses semuanya Sesegera mungkin Karena Ya Lebih cepat Lebih baik Semua ya